Baik, acara yang pertama yakni pembacaan tata tertib ya. Yang pertama yaitu wajib mematikan audio selama diskusi berlangsung. Yang kedua, mengisi link presensi yang akan diberikan melalui kolon chat. Yang ketiga, menyipak mencatat dan mendengarkan dengan seksama penjelasan dari pemateri. Keempat, bersikap sopan dan tertib selama diskusi berlangsung. Yang kelima, wajib on camp ya. Yang keenam, bertanya saat dibuka sesi diskusi. Dan yang ketujuh, mentaati seluruh tata tertib secara... Secara... Langsung saja, Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pemateri. Pemateri kita pada malam hari ini yaitu Ustadz Zainal Ansuari. Alamat beliau ada di Promderma Alam, Blok AN3, Sempul Sari, Kaliwatas, Jember. Kegiatan beliau bekerja di dosen FTIK UIN Kiai Haji Ahmad Sitik Jember, Sekretaris LP2M UIN khas, Pengurus Rumah Moderasi Beragama UIN khas, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M UIN khas. Langsung saja untuk selanjutnya yaitu Pengaparan materi dari Ustadz Zainal Ansuari. Kepada Ustadz Zainal Ansuari, Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Rabi surah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'd Teman-teman sekalian, Pertama saya menyampaikan permohonan maaf karena belum sempat berkirim materi PowerPoint. Tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi khidmah kita berdiskusi dan belajar Al-Quran, surat Al-Kafirun yang akan kita bedah menjadi bagian dari satu surat di antara 114 surat yang ada di dalam Al-Quran yang selalu kita baca baik di dalam surat, di dalam sholat maupun di luar sholat. Teman-teman sekalian, surat Al-Kafirun ini akan kita bicarakan, akan kita bedah, karena ini adalah termasuk ayat tentang moderatisme. Ini ayat tentang multikulturalisme. Ayat ini juga berbicara tentang Islam wa satiyah. Ayat ini juga berbicara tentang pandangan agama Islam yang nilainya adalah nilai inklusifisme. Teman-teman sekalian, surat Al-Kafirun ini suratnya tidak panjang, hanya terdiri dari enam ayat. Akan saya bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ulyayuhalkafirun La'a'buduma ta'budun Wala'antum'abiduna ma'a'bud Wala'ana'abidum ma'abattum Wala'antum'abiduna ma'a'bud Lakum dinukum waliyadin Teman-teman sekalian, nanti bisa dicatat Ayat dan surat apa saja yang akan dijadikan Pembanding terhadap Al-Quran, surat Al-Kafirun ini. Di dalam kajian ilmu tafsir Membandingkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain Ini disebut kajian ilmu tafsir Mokoron Mokoron itu artinya Satu ayat, satu surat, nilainya dan subsansi ajarannya Dibandingkan dengan ayat dan surat yang lain Apakah memiliki kesamaan? Nah, ini saya ambilkan beberapa ayat Yang satu nafas dengan Al-Quran, surat Al-Kafirun ini Sekali lagi teman-teman sekalian Surat Al-Kafirun ini Turun Kepada baginda Rasulullah SAW Sebelum beliau melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah Makanya, walaupun surat Al-Kafirun ini Berada di surat bagian terakhir Daripada Al-Quran Surat ini termasuk disebut dengan Surat Makiah Kenapa disebut surat Makiah? Karena ayat ini turun ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah Jadi, ciri-cirinya Surat Al-Quran Atau ayat Al-Quran yang disebut dengan Makiah Itu salah satu ayatnya Atau bunyinya Berbunyi Ya Ayyuhan Nasuh Nah, bagaimana kalau ada ayat di dalam Al-Quran Ya Ayyuhalladzina amanu Kalau Ya Ayyuhannasu Itu ciri-cirinya Ayat itu diturunkan ketika Nabi berada di Mekah Kalau Ya Ayyuhalladzina amanu Itu ciri-cirinya Ayat itu diturunkan di Madinah Kenapa demikian? Tidak saya jelaskan di forum ini Biar tidak panjang Perbedaan Ya Ayyuhalladzina Dengan Ya Ayyuhannasu Tetapi secara umum Biar teman-teman tahu Kalau ayatnya berbunyi Ya Ayyuhalladzina amanu Berarti ayat itu Rata-rata diturunkan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Ketika Nabi telah berada di Madinah Tetapi ketika ayatnya berbunyi Ya Ayyuhannasu Itu rata-rata ayatnya turun Ketika Nabi belum melaksanakan hijrah Artinya Nabi masih berada di Mekah Nah teman-teman sekalian Surat Al-Kafirun ini Disebutkan oleh para ulama Dengan nama Surat Al-Kafirun Nama lain dari Surat Al-Kafirun Adalah Surat Al-Ibadah Sekali lagi Surat Al-Kafirun Ini nama lainnya Selain Al-Kafirun Adalah Al-Ibadah Yang kedua Selain Al-Kafirun dan Al-Ibadah Surat Al-Kafirun ini Juga disebut dengan Surat Ad-Din Kenapa dinamakan Surat Al-Ibadah Dan Surat Ad-Din Karena Surat ini Diturunkan oleh Allah Pada saat orang Kafir Quraish Melakukan negosiasi Kepada Nabi Bahwa agama Islam Akan diterima oleh Orang Kafir Quraish Dan bisa melaksanakan Beribadatan secara bersama-sama Maksudnya Kalau hari Jumat Kita beribadah Sesuai dengan caranya Umat Islam Kalau hari Sabtu Hari Minggu Atau hari lainnya Beribadah sesuai Dengan cara Ibadahnya orang Kafir Quraish Nah Apa yang terjadi Allah Tidak mau Dan Allah Betul-betul Ingin memurnikan Tauhid ini Sehingga Surat Al-Kafirun ini Diturunkan oleh Allah Kepada Malaika Jibril Untuk disampaikan Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga Di dalam bacaannya Lakum Dinukum Waliyadin Yang artinya Bagiku Bagimu Agamaku Dan bagiku Agamaku Silahkan Kamu melaksanakan Ibadah Menurut aturan Agamamu Biarkan kami Melaksanakan Ibadah Menurut aturan Agakami Agama kami Tidak perlu Saling mengganggu Nah Ini Teman-teman sekalian Nama lain Daripada Surat Al-Kafirun Sekali lagi Namanya Surat Al-Ibadah Atau Surat Ad-Din Ada juga Yang memberi Nama ketiga Selain Al-Kafirun Al-Ibadah Dan Ad-Din Ada juga Para ulama Yang memberikan Nama surat ini Dengan nama Al-Muqo Al-Muqo Shikisho Al-Muqo Shikisho Yang artinya Adalah penyembuh Menyembuhkan Apa Yakni Kandungannya Menyembuhkan Dan menghilangkan Penyakit Kemusyrikan Yang akan Ditimbulkan Oleh penduduk Mekah Ketika dia Sudah beriman Kepada Allah Nah Untuk nama Yang terakhir Ini Juga Al-Muqo Shikisho Ini Juga Namanya Sama Dengan Nama Surat Di dalam Al-Quran Yaitu Dengan Surat Al-Ikhlas Jadi Surat Al-Kafirun Dengan Surat Al-Ikhlas Ini Memiliki Persamaan Nama Pada Nama Al-Muqo Shikisho Nah Kenapa kok Sama Karena Di dalam Surat Al-Ikhlas Juga Sama Kulhu Wallahu Ahad Allah Hussamad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kufuan Ahad Nah Teman-teman Sekalian Secara Umum Maknanya Dari Al-Quran Surat Al-Kafirun Ini Akan kita Bacakan terlebih dahulu Ayat 1 Sampai dengan Ayat ke-6 Nanti Setelah kita Memahami Arti ayatnya Nanti akan Saya bandingkan Dengan ayat-ayat Lain Di dalam Al-Quran Di antaranya Ada Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 22 Kemudian Ada Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 Kemudian Ada Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 1 Dan Beberapa Ayat lain Silahkan Teman-teman Bisa Catat Jadi Surat Al-Kafirun Ini Senafas Dengan Surat Dan Ayat Apa saja Di dalam Al-Quran Mari kita Terjemahkan dulu Maknanya Yang pertama Kulia Ayuhal Kafirun Katakanlah Wahai Orang-orang Kafir Aku Tidak Menyembah Apa Yang Sedang Kamu Sembah Kul Ya Ayuhal Kafirun La A'budu Ma Ta'budun Katakanlah Sebetulnya Kul Katakan Turun Kepada Siapa Ayat ini Turun Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa Yang disuruh Mengatakan Rasulullah Diminta Mengatakan Menyampaikan Kepada Kafir Quresh Katakan Muhammad Kepada Kafir Quresh Wahai Orang-orang Kafir Aku Tidak Menyembah Apa Yang Sedang Kamu Sembah Ini Makna Sederhananya Dari Qulya Ayuhal Kafirun Kemudian La Akul Ya Ayuhal Kafirun La A'bud Ma Ta'budun Wala Antum Abiduna Ma A'bud Dan Tidak Juga Kamu Akan Menjadi Penyembah Penyembah Apa Yang Sedang Aku Sembah Artinya Kamu Silahkan Menyembah Kepada Apa Yang Kamu Sembah Dan Aku Biarkan Menyembah Kepada Aku Yang Aku Sembah Tidak Saling Mengganggu Intinya Intinya Saling Menghormati Saling Menghargai Terhadap Sesembahannya Masing-masing Nah Kemudian Ayat Keempat Dan Ayat Kelima Dan Tidak Juga Aku Menjadi Penyembah Dengan Cara Yang Kamu Telah Sembah Dan Tidak Juga Kamu Akan Menjadi Penyembah 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 Dengan Cara Yang Aku Sembah Dan Yang Terakhir Ayat Ini Berbunyi Ayat Yang Keenam Bagi Kamu Agama Kamu Dan Bagi Kami Agama Kami Bagiku Agamaku Nah Kalau Secara Makna Bebasnya Al-Kafirun Ini Muhammad Katakan Kepada Mereka Wahai Orang-Orang Kafir La A'budu Ma Ta'budun La A'budu Saya Tidak Menyembah Ma Ta'budun Kepada Apa Yang Mereka Sembah Dan Kalian Semua Orang Kafir Tidak Akan Menyembah Kepada Yang Apa Yang Aku Sembah Dan Saya Tidak Akan Menyembah Kepada Apa Yang Kalian Sembah Wala Antum Abiduna Ma A'bud Dan Kalian Semua Tidak Akan Beribadah Tidak Akan Menyembah Kepada Yang Aku Sembah Lakum Dinukum Waliyadin Bagimu Agamaku Agamamu Dan Bagiku Agamaku Nah Teman-teman Sekalian Pertama Ayat Ini Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Akan Kita Bandingkan Dengan Enam Ayat Al-Quran Yang Tadi Kalau Makna Barusan Saya Ambilkan Di Dalam Al-Quran Tafsir Al-Quran Di Dalam Al-Quran Tafsir Al-Misbah Karyanya Profesor Quraish Sihab Kemudian Untuk Yang Ayat-ayat Multikulturalnya Atau Ayat-ayat Tentang Wasatiyah Ayat-ayat Ayat Tentang Moderatismenya Beberapa Ayat ini Saya Ambilkan Di dalam Keterangan Karyanya Profesor Kiai Muhammad Tolkak Hassan Sama-sama Pandangannya Mantan Menteri Agama Republik Indonesia Karyanya Karyanya Menteri Agama Pada Masa Orde Baru Pada Masanya Presiden Soeharto Kemudian Profesor Kiai Muhammad Tolkak Hassan Ini Ini adalah Menteri Agama Republik Indonesia Pada Masanya Kiai Abdul Rahman Wahid Mereka Menjadi Menteri Agama Di era Yang Berbeda Tetapi Cara Pandang Mereka Terhadap Agama Islam Ini Hampir Sama Hampir Samanya Dimana Kiai Tolkak Hassan Memberikan Makna Terhadap Al-Quran Surat Al-Kafirun Yang Terdiri Dari 6 Ayat Ini Beliau Mengajukan Al-Quran Surat Al-Rum Ayat Ke-22 Apa Maknanya Artinya Adalah Dan Di antara Tanda-tanda Kekuasaan Ya Allah Kalkus Samawati Wal Ardi Iyalah Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Wak Tilafi Al-Sinatikum Dan Allah Juga Menjadikan Bahasa Yang Berbeda Beda Dan Warna Kulit Yang Berbeda Kita Semua Yang Orang Jawa Orang Madura Orang Indonesia Ya Kulitnya Kulit Sawu Matang Berbeda Dengan saudara-saudara Kita Di NTT Misalkan Dengan saudara-saudara Kita Di Ambon Maupun Di Papua Yang Biasanya Hitamnya Lebih Lebih Hitam Daripada Kita Kalau Kita Sawu Matang Walaupun Dibilang Putih Tidak Putih Dibilang Hitam Tidak Hitam Ya Ini Maksudnya Seperti Tafsirannya Di Dalam Al-Quran Memang Kita Ini Diciptakan Berbeda Bukan Atas Kehendak Kita Tetapi Atas Kehendak Allah Waktila Fi Al-Sinatikum Kita Ini Diciptakan Dengan Bahasa Yang Berbeda Wa Al-Wanikum Dan Warna Kulit Yang Berbeda Inna Fi Thalika La Ayat Lil'alamin Sesungguhnya Pada Yang Demikian Itu Benar-benar Terdapat Tanda-tanda Bagi Orang-orang Yang Bagi Orang-orang Yang Mengetahui Apa Kaitannya Ayat Ini Surat Ar-rum Ayat 22 Dengan Al-Quran Surat Al-Kafirun Ini Di dalam Al-Kafirun Allah Mengingatkan Kepada Kita Rasulullah Mengingatkan Kepada Kita Hei Kamu Yang Orang Islam Solat Lima Waktu Hei Kamu Yang Orang Islam Cara Beribadah Ada Ruku Ada Sujud Bagaimana Dengan Cara Ibadahnya Orang Mushrik Biarkan Mereka Beribadah Menurut Caranya Mereka Nah Ayat Ini Senafas Dengan Al-Quran Surat Al-Kafirun Menegaskan Bahwa Umat Manusia Memang Diciptakan Berbeda-beda Oleh Allah Tidak Mungkin Sama Bahkan Kalau Mau Jujur Misalkan Di Siklus Ini Sama-sama Organisasinya Siklus Tetapi Berasal Dari Fakultas Yang Berbeda Sama-sama Organisasinya Siklus Tetapi Latar Belakang Pendidikan SMA Berbeda Sama-sama Kuliah Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember Tetapi Bahasa Kita Berbeda Bahkan Kadang Sama-sama Satu Fakultas Sama-sama Satu Prodi Kadang Kita Berlainan Agama Itu Itu Ayat Yang Pertama Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat Ke-22 Dibandingkan Dengan Menguatkan Al-Quran Surat Al-Kafirun Yang Terdiri Dari 6 Ayat Itu Yang Kedua Teman-teman Sekalian Perbandingannya Al-Quran Surat Al-Kafirun Itu Di dalam Pandangannya Profesor Kiai Muhammad Al-Kahasan Adalah Perbandingan Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat Ketiga belas Bunyinya Ya Ayuhannasu Inna Kholaknakum Min Dhaqari Wa Untha Waja'alnakum Shu'uban Wa Qaba'ila Lita'arafu Inna Akramakum Indallahi Ajqakum Innallaha Alimun Khabirun Innallaha Alimun Khabir Yang Artinya Ya Ayuhannasu Nah ini Kalau ada Ya Ayuhannasu Nah ini Berarti Ayat Pembandingnya Sama-sama Surat Makiyah Kalau Ya Ayuhalladhinah Itu berarti Ayatnya Suratnya Surat Madaniyah Tapi untuk Ya Ayuhannasu Berarti Ayatnya Diturunkan Ketika Posisi Rasulullah Masih ada Di Mekah Ya Ayuhannasu Wahai Umat Manusia Inna Kholaknakum Min Dhakari Wa Untha Inna Sesungguhnya Kami Kholaknakum Menciptakan Kamu Semua Min Dhakari Wa Untha Dari Jenis Kelamin Laki-laki Wa Untha Dan Jenis Kelamin Perempuan Wajallakum Syu'uban Wa Wakabailah Dan Kami Kata Allah Menciptakan Kamu Semua Syu'uban Berkelompok Kelompok Wakabailah Dan Berbangsa Bangsa Lita Arafu Kenapa Dijadikan Berkelompok Kelompok Dan Berbangsa Bangsa Apa Tujuannya Lita Arafu Untuk Saling Mengenal Satu Dengan Yang Lain Inna Akramakum Indallahi Ajkakum Sesungguhnya Diantara Kamu Yang Paling Mulia Kalau Bahasa Sekarangnya Sesungguhnya Diantara Kamu Yang Paling Hebat Dan Paling Keren Di Sisi Allah Bukan Karena Kulitnya Yang Paling Bagus Bukan Karena Bentuk Rambutnya Yang Paling Bagus Tetapi Kata Allah Inna Akramakum Indallahi Ajkakum Sesungguhnya Yang Paling Baik Yang Paling Mulia Dan Paling Hebat Diantara Kamu Adalah Orang Yang Takwanya Paling Baik Inna Allah Alim Khabir Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal Baik Teman-teman Sekalian Sekali Lagi Surat Al-Kafirun Ayat 1 Sampai Dengan 6 Muqorannya Dibandingkan Dengan Al-Quran Surat Al-Rum Ayat 22 Kemudian Dibandingkan Dengan Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 Kemudian Dibandingkan Dengan Apa Lagi Dibandingkan Lagi Yang Ketiga Ayat Ya Ayuhanna Suttaku Rabbakum Alladhi Kholakakum Min Nafsi Wahidah Wa Kholakum Minha Zawjaha Wa Batha Min Huma Rijalan Kathira Wa Nisa Wa Takul Allah Ladhi Tasaluna Bihi Wal Arham Inna Allah Kana Alaikum Rakibah Artinya Ya Ayuhanna Suttaku Rabbakum Alladhi Kholakakum Wahai Umat Manusia Bertakwalah Kalian Semua Kepada Allah Yang Telah Menciptakan Kamu Dari Seorang Diri Min 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 Nafsi Wahidah Wa Kholakum Minha Zawjaha Dan Allah Dan Padanya Pula Allah Menciptakan Istrinya Atau Pasangan Hidupnya Wa Batha Min Huma Rijalan Kathira Wa Nisa Dan Pada Keduanya Allah Memperkembang Biarkan Laki-laki Dan Perempuan Yang Jumlahnya Amat Banyak Sekali Wa Taqullah Alladhi Tasa'aluna Bihi Wal Arham Dan Bertakwalah Kamu Kepada Allah Yang Dengannya Yang Dengan Kekuasaan Ya Allah Mempergunakan Namanya Kamu Saling Meminta Satu Dengan Yang Lain Misalkan Kalau Teman-teman Berdoa Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Ghafur Ya Allah Ya Wadud Ya Allah Ya Latif Dan Seterusnya Dan Seterusnya Berdoa Menggunakan Asma Allah Yang disebut Dengan Al-Asma Ulusna Dan Peliharalah Hubungan Silaturahim Wattakullah Alladhi Tasa'aluna Bihi Wal Arham Innallaha Kana Alaikum Rakiba Sesungguhnya Allah Selalu Menjaga Dan Mengawasi Kalian Semua Nah Ini Teman-teman Sekalian Tiga Ayat Yang telah Saya Bacakan Ini Menjadi Muqoron Menjadi Pembanding Daripada Al-Quran Surat Al-Kafirun Yang telah Dibacakan Tadi Yang berikutnya Bisa Dicatat Selain Surat Ar-Rum Ayat 22 Surat Al-Hujurat Ayat Ketiga Belas Dan Surat An-Nisa Ayat Satu Yang Berikutnya Yang Pula Dapat Dijadikan Pembanding Dari Al-Quran Surat Al-Kafirun Adalah Al-Quran Surat Yunus Ayat 99 Bunyinya Artinya Dan Jika Tuhanmu Rabbmu Menghendaki Tentulah Beriman Semua Umat Manusia Atau Semua Orang Yang Ada Di Muka Bumi Seluruhnya Artinya Kalau Allah Menginginkan Semua Umat Manusia Yang Ada Di Bumi Itu Beriman Semuanya Tentu Sangat Bisa Apa Dalilnya Ayat Ini Maka Apakah Apakah Keempat umat yang satu sebagai pemeluk agama yang satu tetapi mereka senantiasa berselisih pandang dalam masalah agama jadi ini pandangan Allah juga di dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 118 yang keenam teman-teman sekalian Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 93 ini surat Al-Kafirun dan beberapa ayat yang saya bacakan tadi ini mengajak kepada kita untuk tidak sempit memiliki cara pandang berkaitan dengan agama jadi perbedaan agama perbedaan keyakinan ini di satu sisi atas kehendak Allah semuanya surat An-Nahl ayat 93 Allah menyampaikan dan kata Allah kalau Allah menghendaki niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja tetapi Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan di dunia ini ini yang keenam kemudian yang ketujuh Al-Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-29 Allah menyampaikan yang artinya dan katakanlah Muhammad kebenaran itu datangnya dari Allah maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin kafir biarlah kia kafir sesungguhnya kami kata Allah telah sediakan bagi orang-orang yang zolim itu neraka yang gejolanya mengepung mereka dan jika mereka meminta minum niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka mereka itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek makanya teman-teman sekalian ada anjuran dari para ulama kita setiap malam Jumat atau setiap malam selain membaca Al-Quran surat yasin kita sangat dianjurkan untuk mengistikomahi membaca Al-Quran surat Al-Kahfi kenapa dua surat ini disebut oleh para urama karena di dalam Al-Quran surat yasin karena di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi terdapat peringatan yang amat sangat luar biasa terhadap perjalanan kehidupan umat manusia termasuk surat Al-Kahfi ayat 29 yang barusan saya bacakan ini yang ketujuh teman-teman sekalian bunda-bunda Malik mengganggu bunda bunda Malik inilah sebentar mas ya ini anak saya ayah ngaji ayah ngaji yang ketujuh Allah menyampaikan dawuhnya di dalam Al-Quran surat Al-An'am ambil, ambil dah, ambil dah rewel dah, mulai tadi ini di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 165 Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan dialah yang menjadikan Kamu penguasa-penguasa Di bumi dan dia Meninggalkan sebagian kamu Atas sebagian yang lain Beberapa derajat Meninggikan sebagian kamu Dengan yang lain diantara beberapa derajat Untuk mengujimu Tentang apa yang diberikan Allah kepadamu Sesungguhnya Allah amat cepat Siksanya dan sesungguhnya Dia maha pengampun lagi Maha penyayang Ini ayat yang ke Berapa tadi? Yang terakhir Yang terakhir Membandingkan Al-Quran Surat Al-Kafirun Ayat 1 dengan yang kelima Ini ayat yang terakhir Yang akan saya bacakan Adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 143 Surat Al-Baqarah Yang artinya Yang artinya Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu Umat Islam Umat yang adil Dan pilihan Agar kamu menjadi saksi Atas perbuatan manusia Dan agar Rasul Muhammad Menjadi saksi Atas perbuatan kamu Dan kami Tidak menetapkan Qiblat Yang menjadi Qiblatmu sekarang Melainkan Agar kami Mengetahui Siapa yang Mengikuti Rasulullah Dan siapa yang Membelot Dari Rasulullah Dan sesungguhnya Itu terasa Amat berat Kecuali bagi orang-orang Yang telah diberi Petunjuk oleh Allah Dan Allah Tidak akan Menyanyiakan Imanmu Sesungguhnya Allah Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Kepada Umat manusia Nah Teman-teman sekalian Kembali lagi Kepada Al-Quran Surat Al-Kafirun Sebagai Ayat Wasatiyah Sebagai Ayat Mudrat Sebagai Ayat Inklusif Atau Sebagai Ayat Yang dipergunakan Oleh Allah Kepada Para pengikut Umat Islam Untuk Bisa Saling menghormati Satu dengan Yang lain Yang paling Terakhir Yang paling Terakhir Al-Quran Surat Al-Kafirun Itu Juga Diperkuat Dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 256 Yang bunyinya Yang artinya Tidak ada Paksaan Di dalam Memeluk Agama Sesungguhnya Telah jelas Jalan yang Benar Dari Jalan Yang Sesat Nah Demikianlah Teman-teman sekalian Yang bisa Saya Ulas Dari penjelasan Al-Quran Surat Al-Kafirun Ayat 1 Dengan yang 6 Sampai ke 6 Kita bandingkan Dengan beberapa Surat dan ayat Di dalam Al-Quran Yang mengajarkan Kepada kita Untuk saling Menghargai Untuk saling Menghormati Satu dengan yang lain Menghormati Saudara Dan teman Kita yang Agamanya berbeda Menghormati Teman Saudara Dan tetangga kita Yang memiliki Keyakinan yang Berbeda Dengan Kita semua Mudah-mudahan Pengantar diskusi Pada malam hari ini Bisa menambahkan Pencerahan Bagi kita semua Dan bisa Menambahkan Informasi ilmu agama Kepada kita semua Terima kasih Untuk pengantar Saya cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustadz Atas penyampaian materi Dan penambahan ilmu Untuk kita semua Dan lanjut ke Sesi selanjutnya Yaitu Sesi Tanya Jawab Kepada Teman-teman Yang mau Bertanya Kepada Ustadz Zainal Bisa Kirim Chat ya Kalau mau Disampaikan langsung Juga boleh Baik lima Iya Ustadz Ini ada Pertanyaan Dari Mas Rio Sepertinya Tadi Mas Rio Lagi di luar Saya bacakan Saya bacakan ya Ustadz Assalamualaikum Ustadz Zainal Materinya sungguh luar biasa Ustadz Saya izin bertanya Beberapa hari yang lalu Ada teman saya Yang bilang bahwa Orang non-muslim Belum tentu kafir Khususnya Khususnya bagi Yahudi dan Kristen Dengan dalil Ahli kitab Kemudian Saya lihat Cerama Buya Yahya Yang bilang bahwa Yahudi dan Kristen Yang dianggap Ahli kitab itu Adalah Pada zaman sebelum Nabi Hingga Nabi Wafat Selepas beliau Wafat itu Adalah kafir Lantas Manakah yang benar Ustadz Mengenai hal ini Saya juga bertanya Bagaimana Hukumnya Orang muslim Bernyanyi Tuhan Yesus Tidak berubah Yang kemarin viral Apakah mereka Murtad Secara tidak sadar Seperti itu Ustadz Monggo Baik Terima kasih Mas Rio Dan teman-teman sekalian Berkaitan dengan Ahlul kitab ya Mengenai Ahlul kitab ini Ulama Fiki sendiri Berbeda pendapat Ya Saya jelaskan Satu-satu Seperti Buya Yahya itu Termasuk Ulama Yang menyatakan Bahwa Ahlul kitab Itu telah Tidak ada Artinya apa Ahlul kitab itu Adalah Mereka Yang percaya Kepada Nabi Musa Kepada Nabi Daud Dan kepada Nabi Isa Dengan mengikuti Kitab-kitab Yang diturunkan Sebelum Al-Quran Nah Pertanyaannya Apakah Ahlul kitab itu Hanya mereka Yang percaya Kepada Tiga kitab Zabur Taurat Dan Injil Tidak Ada seorang Nabi Namanya Nabi Syed Nabi Syed Itu juga Mendapatkan firman Berupa lembaran-lembaran Nabi Syed Kemudian Ada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu kan Bahasanya Bahasa Ibrani Beliau juga Mendapatkan firman Allah Termasuk Ketika Mendapatkan Perintah Untuk menyembelis Putra Kesayangannya Nabi Ismail Alaihissalam Itu kan Bukan Dialog Bukan Dialog Secara langsung Antara Allah Dengan Nabi Ibrahim Tidak Tetapi ada Firmannya Allah Yang juga Dibawa oleh Malaikat Jibril Alaihissalam Para Nabi Sebelum Nabi Muhammad Itu tidak ada Yang bisa langsung Berhadapan dengan Gusti Allah Seorang manusia Yang bisa langsung Berhadapan dengan Gusti Allah Hanya baginda Nabi Besar Muhammad Makanya Buya Yahya Itu Sependapat Semua agama Yang Lahir Sebelum Nabi Muhammad Ketika Nabi Muhammad Sudah lahir Dengan membawa Agama Islam Keagungannya Semua agama Sebelum Nabi Muhammad Itu dilahirkan Pada akhirnya Semuanya Menyatu Kepada agama Islam Makanya Kalau teman-teman Pernah belajar Sejarah Peradaban Islam Ketika Nabi Muhammad Bertemu dengan Seorang pendeta Namanya Bu Hayro Yang beliau Menangis ketika Melihat Nabi Muhammad Dan beliau Menyatakan beriman Kepada Nabi Muhammad Kenapa? Karena Beliau tahu Bahwa Ciri-ciri Yang ada Di punggungnya Nabi Muhammad Beliau tahu Ciri-cirinya Tumbuh-tumbuhan Yang mengucapkan Salam Kepada Nabi Muhammad Beliau tahu Batu-batuan Yang mengucapkan Salam Kepada Nabi Muhammad Bu Hayro Menyatakan beriman Kepada Nabi Muhammad Tetapi Ketika Bu Hayro Melihat Nabi Muhammad Ketika Nabi Masih berumur Belasan tahun itu Agama Islam Belum diturunkan Sehingga Bu Hayro Meyakini Bahwa Nabi Muhammad Adalah Nabi Akhirul zaman Nabi Muhammad Adalah Khotamul Ambiya Nabi Muhammad Adalah Khotamun Nabiyin Nabi yang Paling terakhir Nabi yang Terbaik Yang diutus Oleh Allah Kepada Umat manusia Bu Hayro Yakin Beriman Bahwa Nabi Muhammad Ini adalah Utusannya Allah Yang paling Terakhir Nabi yang Paling terakhir Tetapi Bu Hayro Walaupun Yakin Beriman Kepada Nabi Muhammad Beliau Masih Belum Beragama Islam Kenapa? Karena Islam Sebagai agama Resmi Waktu itu Belum Diturunkan Agama Resminya Apa? Agama Resminya Adalah Agama Tauhid Bukan Agama Nasrani Agama Tauhid Seperti Dibawa Oleh Nabi Isa Alaih Salam Lalu Mana Pak Ansori Yang betul Ahli Kitab Ini Kalau Saya Pribadi Saya Pribadi Saya Pribadi Dari hati Terdalam Saya Sependapat Dengan Bu Yayahnya Bahwa Ahlul Kitab Hari ini Telah Telah Tidak Ada Kenapa Kenapa Karena Begitu Allah Menurunkan Nabi Muhammad Dengan Seperangkat Al-Quran Dan Umat Islam Sebagai Agama Maka Agama Yang Paling Sempurna Hari Ini Adalah Agama Islam Sesuai Dengan Ayat Yang Kita Bicarakan Tadi Al-Quran Surat Al-Kafirun Itu Lalu Bagaimana Versinya Ulama Yang Menyatakan Bahwa Agama Agama Lain Sebagai Ahlul Kitab Itu Boleh Boleh Saja Artinya Apa Misalkan Begini Di dalam Nasrani Dan Yahudi Mereka Tetap Dinamai Ahlul Kitab Kenapa Karena Sumber Ajaran Agamanya Itu Tetap Menjadi Bagian Dari Sumber Ajaran Agama Nabi Musa Nabi Daud Dan Nabi Isa Al-Islam Coba Teman-teman Kalau Misalkan Teman-teman Di Siklus Ini Punya Kitab Injil Coba Baca Di dalam Injil Ada Beberapa Ajaran Yang Secara Substansi Pesannya Sama Misalkan Mengasihi Yang Fakir Menyayangi Yang Fakir Dan Miskin Itu Sama Di dalam Injil Walaupun Di dalam Beberapa Ayatnya Tidak Sama Di dalam Al-Quran Misalkan Kalau Al-Quran Itu Jelas Katakan Muhammad Bahwa Tuhan Itu Satu Nah Di dalam Injil Itu Tuhan Itu Masih Dibagi Tiga Ada Tuhan Ayah Tuhan Bapak Tuhan Ibu Dan Tuhan Anak Itulah Yang Secara Prinsip Berbeda Antara Islam Antara Agama 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 Yang Lalu Bagaimana Pak Ansuri Para Ulama Menyatakan Bahwa Kristen Nasrani Dan Yahudi Itu Ahlul Kitab Tidak Ada Masalah Kita Tetap Berpijak Kepada Al-Quran Surat Al-Kafirun Ini Bukan Berdebat Tentang Soal Siapa Yang Ahli Kitab Dan Bukan Tetapi Yang Jelas Al-Quran Masih Menyebutkan Bahwa Mereka Yang Beragama Seperti Agamanya Nabi Musa Nabi Isa Nabi Daud Dan Selain Sebagainya Tidak Perlu Diotak Atik Dan Tidak Perlu Digabukkan Karena Beberapa Ayat Yang Telah Kita Bacakan Tadi Misalkan Al-Quran Surat An-Nahl Ayat 93 Jadi Ayat Ini Juga Menegaskan Bahwa Selain Agama Islam Memang Allah Dalam Tanda Petih Membiarkan Atau Memberikan Ruang Kepada Agama Agama Nabi-Nabi Terdahulu Yang Pernah Ada Dan Tetap Ada Pengikutnya Jadi Multikulturalism Itu Pada Hakikatnya Juga Merupakan Atas Kehendak Allah Tetapi Terserah Kepada Teman-teman Mau Mengikuti Pemahaman Yang Mana Saya Secara Pribadi Sependapat Dengan Buya Yahya Bahwa Ahlul Kitab Hari Ini Telah Tidak Ada Tetapi Di ruang Yang Lain Di Kesempatan Yang Lain Ada Seorang Ilmuwan Yang Menyatakan Bahwa Yahudi Nasrani Itu Termasuk Ahlul Kitab Nah Kalau Buya Yahya Tadi Pendapatnya Tetapi Kalau Profesor Yai Muhammad Tal Khakhasan Dengan Profesor Quraishihab Itu Menyatakan Bahwa Kristen Dan Yahudi Itu Masih Termasuk Ahlul Kitab Yang Ada Hari Ini Dan Tetap Harus Kita Hormati Sebagaimana Mereka Memeluk Keyakinan Yang Mereka Yakini Sebagai Satu Kebenaran Paham Mas Rio Jadi Saya Secara Pribadi Mas Rio Lebih Dekat Kepada Pemahamannya Buya Yahya Tetapi Di satu Sisi Saya Menerima Pendapat Dari Kaya 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 Bahwa Nasrani Dan Yahudi Dalam Konteks Ini Itu Masih Termasuk Bagian Daripada Ahlul Kitab Buya Yahya Tidak Mengakui Nasrani Dan Yahudi Hari Ini Ahlul Kitab Ya Itu Buya Yahya Dalam Konteks Itu Saya Sependapat Sebagian Dengan Buya Yahya Dalam Konteks Yang Lain Saya Sependapat Dengan Profesor Kaya Kaya Muhammad Kaya Masan Di Bagian Yang Lain Begitu Mas Rio Iya Ustaz Itu Mas Rio Jawab Di Kolom Chat Oh Baik Paham Ustaz Untuk Pertanyaan Yang Kedua Ustaz Mungkin Bisa Dijawab Yang Kedua Apa Yang Kedua Itu Ketika Seorang Muslim Bernyanyi Tuhan Yesus Tidak Berubah Jadi Dulu Itu Ada Lagu Yang Viral Viral Di TikTok Aplikasi TikTok Tuhan Yesus Tidak Berubah Seperti Itu Apakah Mereka Seorang Muslim Yang Bernyanyi Lagu Tersebut Itu Murtad Secara Tidak Sadar Seperti Itu Begini Kalau Teman Teman Mau Berdiskusi Ini kan Wilayahnya Sudah Wilayah Akidah Para Ulama Misalkan Di dalam Kitab Mirkoh Suudi Tasdikiyah Dalam Kitab Mirkoh Suudi Tasdikiyah Itu Syarahnya Kitab Sulam Taufik Guyon Saja Guyon Saja Itu Dilarang Tidak Diperkenankan Kenapa Karena Akan Menyebabkan Kita Keluar Dari Agama Islam Ini Guyon Bagaimana Dengan Ada Lagu Yang Viral Tuhan Yesus Tidak Berubah Saya Secara Pribadi Belum Tahu Secara Keseluruhan Lagu Yang Sedang Viral Itu Karena Saya Sendiri Kurang Intense Mengikuti Perkembangan TikTok Tetapi Yang Jelas Kalau Misalkan Dia Bernyanyi Ingin Menyatakan Bahwa Tuhan Yesus Tidak Berubah Misalkan Tetap Ada Tuhan Yesus Tuhan Bapak Dan lain Sebagainya Walaupun Itu Sifatnya Guyon Itu Akan Menyebabkan Kita Keluar Dari Islam Misalkan Pak Ansori Kok Keras Berarti Pak Ansori Tidak Bertoleransi Bukan Dalam Konteks Akidah Dalam Konteks Akidah Kita Dilarang Sekali Oleh Nabi Dan Oleh Para Ulama Untuk Bermain-main Dalam Konteks Akidah Jadi Saya Sendiri Mbak Iklimat Tidak Paham Dari Nyanyian Itu Secara Keseluruhan Saya Tidak Paham Tetapi Kalau Konteksnya Bernyanyi Itu Adalah Untuk Meyakini Bahwa Yesus Sebagai Tuhan Maka Itu Yang jelas Sudah Keluar Dari Agama Islam Kenapa Karena Kul Ya Ayuhal Kafirun Kul Allahu Ahad Yang Berhak Disembah Dan Berhak Disebut Tuhan Hanya Satu Hanya Tuhan Allah Kalau Kalau Dia Menyatakan Tuhan Yesus Tidak Berubah Padahal Yesus Itu Dalam Bahasa Kita Dalam Bahasa Al-Quran Bukan Nama Tuhan Tetapi Yesus Itu Adalah Nabi Isa Allah His Salam Kalau Dia Menyatakan Yesus Tuhan Kalau Dia Menyatakan Nabi Isa Tuhan Bagian Daripada Tuhan Mereka Maka Dalam Konteks Akidah Itu Sudah Tidak Dibenarkan Walaupun Dalam Tanda Petik Walaupun Itu Hanya Huror Walaupun Itu Hanya Bernyanyi Dalam Konteks Akidah Tidak Bisa Dibuat Bermain Dalam Konteks Keyakinan Keagamaan Yang Disebut Dengan Akidah Islam Tidak Bisa Dibuat Hura Hura Karena Menyebabkan Kita Akan Keluar Dari Islam Misalkan Contoh Begini Mbak Iklima Dan Mas Riu Misalkan Begini Yang Menyembuhkan Penyakit Saya Ini Yang Menyembuhkan Penyakit Saya Ini Adalah Pak Dokter Dalam Koridor Ilmu Akidah Itu Bisa Menyebabkan Pergeseran Keyakinan Keagamaan Kita Kenapa Kok Begitu Karena Yang Menyebabkan Kita Sembuh Pada Hakikatnya Adalah Allah Dan Dokter Itu Adalah Pelantara Saja Jadi Kalau Kita Berkeyakinan Yang Menyembuhkan Kita Adalah Dokter Maka Dalam Konteks Ilmu Akidah Pergeseran Keyakinan Keagamaan Kita Dengan Mengucapkan Yang Menyembuhkan Kita Adalah Pak Dokter Menyebabkan Kita Kufur Menyebabkan Kita Keluar Dari Agama Islam Mungkin Begitu Mas Rio Jadi Ini Yang Saya Tangkap Walaupun Itu Main-main Haydar Haydar Matikan Matikan Walaupun Itu Main-main Dalam Konteks Akidah Tidak Bisa Dibenarkan Dan Tidak Dibenarkan Dan Saya Kurang Setuju Kalau Misalkan Nyanyian Nyanyian Yang Berkaitan Dengan Ketuhanan Dan Keagamaan Kita Buat Mainan Di TikTok Misalkan Walaupun Itu Pak Tuhan Saya Tetap Allah Pak Tetapi Saya Hanya Ingin Viral Misalkan Saya Hanya Ingin Menyanyikan Bahwa Tuhan Yesus Tidak Berubah Kalian Ingat-ingat Ada Tuhan Yesus Tidak Berubah Berarti Dalam Konteks Ini Kita Meyakini Adanya Tuhan Lain Selain Adanya Tuhan Allah Subhanallah Mungkin Begitu Mas Rio Cara Pandang Saya Walaupun Misalkan Ada Pendapat Orang Lain Atau Ulama Yang Menyatakan Itu Kan Hanya Main-main Kalau Saya Secara Pribadi Dalam Konteks Berakidah Tidak Bisa Dibuat Buyon Tidak Bisa Dibuat Main-main Karena Saya Berpijak Kepada Begitu Mas Rio Dan Teman-teman Kalau Misalkan Teman-teman Punya Referensi Yang Lain Tidak Tidak Musyrik Tidak Kafir Karena Hanya Buyon Tidak Ada Masalah Saya Secara Pribadi Lebih Baik Berhati-hati Dalam Urusan Akidah Dengan Tidak Bermain-main Walaupun Hanya Sekedar Bermain Begitu Mas Rio Baik Lima Terima Kasih Monggo Kalau Ada Yang lain Oke Ustaz Terima Mas Yogi Anggoro Bisa On Mik Mas Monggo Kalau Ada Yang lain Mas Anggoro Oh Ya Maaf Mas Anggoro Sedang Ramai Ustaz Jadi Saya Bacakan Assalamualaikum Ustaz Mohon izin Tanya Apakah Melakukan Sweeping Dengan Dalil Penegak Penegakan Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Bisa Dibenarkan Apakah Sesuai Dengan Prinsip Islam Rahmatan Lil'an Amin Seperti Itu Ustaz Oke Terima Kasih Mas Rio Dan Mas Anggoro Dan Baik Lima Contoh Ini Ya Ketika FPI Front Pembela Islam Itu Masih Ada Yang Sering Melakukan Sweeping Kan FPI Melakukan Sweeping Kepada Diskotik Kemudian Melakukan Sweeping Di Dunia Malam Ya Dan Melakukan Sweeping Di tempat-tempat Kemaksiatan Yang Lain Nah Tentu Kita Akan Berbeda Cara Pandang Disini Kenapa Karena Kata Nabi Begini Jika Engkau Punya Kekuatan Jika Engkau Punya Kekuasaan Maka Lawanlah Kemungkaran Dan Kemaksiatan Itu Dengan Panganmu Dan Kekuasaan mu Jika Engkau Ingin Melawan Kemungkaran Jika Engkau Ingin Melawan Kemaksiatan Sementara Kamu Tidak Punya Kekuatan Maka Lakukan Dengan Lisan Dengan Mulutmu Ngomong Eh Jangan Melakukan Kemaksiatan Eh Jangan Melakukan Pelacuran Ini Kata Rasulullah Jadi Kalau Kita Tidak Bisa Dengan Kekuatan Kita Maka Ucapkan Dengan Lisan Kita Nah Kalau Melakukan Apa Namanya Menghapuskan Kemungkaran Kemaksiatan Itu Tidak Bisa Dengan Kekuasaan Tidak Bisa Dengan Kebijakan Dan Tidak Bisa Melakukan Dengan Lisan Maka Kata Rasulullah Jalan Yang Ketiga Lakukan Mengingkari Dengan Perbuatan Yang Sedang Terjadi Itu Dengan Hatimu Walaupun Cara Yang Ketiga Itu Kata Nabi Adalah Itu Selemah Lemahnya Iman Nah Contoh Misalkan Begini Siapa Yang Memiliki Kewenangan Untuk Menutup Pelacuran Siapa Yang Memiliki Kewenangan Untuk Menutup Tempat-tempat Diskotik Misalkan Contoh Ketika Dijember Tahun 2004 Itu Pak Bupatinya Namanya Muhammad Zainal Abidin Jalal Ada Bupati Jember Ini Hari Ini Bupatinya Insinyur Haji Hendi Siswanto Sebelumnya Pak Hendi Ini Bupatinya Namanya Ibu Dokter Haja Faida Sebelum Bu Faida Ini Bupatinya Namanya Muhammad Zainal Abidin Jalal Nah Disingkat Dengan MZA Jalal Panggilannya Di masyarakat Beliau Dikenal Pak Jalal Tahun 2004 Itu Ada Tempat Pelacuran Di Puger Pas Di Pinggir Pantai Oleh Pak Jalal Tempat Itu Ditutup Atas Permintaan Para Ulama Jadi Para Ulama Menyampaikan Melalui Lilisannya Pak Jalal Tolong Itu Ditutup Pelacuran Yang Ada Di Puger Itu Para Ulama Tidak Bisa Menutup Kenapa Karena Umaroknya Bukan Para Ulama Di Jember Ada Umaroknya Namanya Bukati Kemudian Bupati Bikin Peraturan Bupati Apa Peraturannya Peraturan Bupati Menutup Lokalisasi Yang Ada Di Puger Kemudian Bagaimana Pekerjanya Pekerjanya Itu Dibuatkan Dilatih Keterampilan Menjahit Dilatih Keterampilan Pengembangan UMKM Sehingga Menyangkut Pertanyaannya Mas Anggoro Ini Saya Contohkan Kata Rasulullah Lawan Kemungkaran Itu Dengan Kekuasaan Seperti Dilakukan Pak Jalal Itu Membuat Peraturan Bupati Menutup Dunia Lokalisasi Itu Beliau Melakukan Dengan Kekuasaannya Kekuasaan Itu Didorong Oleh Para Ulama Dengan Cara Apa Para Ulama Menyampaikan Pak Jalal Tolong Pelacuran Dijember Ditutup Pak Jalal Tolong Dunia Malam Dijember Ditutup Nah Yang Menekan Aturannya Pak Bupati Itu Disebut Dengan Melawan Kemungkaran Dengan Kebijakan Para Ulama Melawan Kemungkaran Dengan Melayu Lisannya Menyampaikan Kepada Pak Bupati Contoh Yang Kedua Karena Ini Berkaitan Dengan FPI Yang Ditanyakan Mas Anggoro Ini Ada Ormas Islam Pimpinannya Habib Rizik Shihab Ormasnya Namanya Front Pembela Islam Beberapa Tahun Yang Lalu FBI Telah Dibubarkan Oleh Pemerintah Jadi Kalau Ditanya Dalam Penegakan Amar Ma'ruf Naim Mungkar Yang Dilakukan Habib Rizik Benar Atau Tidak Kalau Versinya Tidak Karena Sentimin Politik Ini Saya Jelaskan Mas Anggoro Saya Menjelaskan Tidak Ada Tendensi Benci Kepada Habib Rizik Atau Benci Kepada Pak Jokowi Tidak Saya Melihatnya Dari Kacamata Akademisi Begini Yang Dilakukan Habib Rizik Itu Benar Karena Polisi Dan Pemerintah Dalam Tanda Petik Tidak Menutup Dunia Lokalisasi Itu Dibiarkan Berkembang Contohnya Misalkan Begini Kalau Teman-teman Ada Yang Pernah Membaca Buku Hasil Investigasi Penulisnya Namanya Muammar MK Judulnya Jakarta Undercover Jakarta Undercover Sex In The City Ada Tiga Jilid Buku Itu Jadi Di Jakarta Itu Setiap Diskotik Menyediakan Layanan Seks Setiap Diskotik Menyediakan Minum Minuman Keras Nah Itu Justru Tidak Ditutup oleh Pemerintah Perizinannya Dilegalkan Dibuatkan Dibuatkan Regulasinya Banyak Di banyak Tempat Sehingga Yang Menjadi Korban Adalah Banyak Perempuan Yang Diperjualbelikan Di Diskotik Diskotik Itu Nah Karena Polisi Dan Pemerintah Tidak Bertindak Sehingga Habib Rizik Dengan Pasukan FPI Itu Ingin Melawan Kemungkaran Karena Menyampaikan Kepada Penguasa Sudah Tidak Direken Sehingga Habib Rizik Melakukan Penghancuran Dengan Beberapa Pengikutnya Itu Nah Karena Ini Dilakukan Di Sebuah Negara Hukum Ya Karena Itu Dilakukan Di Sebuah Negara Hukum Seperti Di Indonesia Maka Yang Dilakukan Habib Rizik Dengan FPI Itu Salah Secara Hukum Ya Jadi Mas Anggoro Dan Secara Hukum Itu Keliru Secara Hukum Formal Itu Keliru Tetapi Secara Hukum Agama Yang Dilakukan Habib Rizik Dengan FPI Itu Benar Ya Ada Dua Kacamatanya Ini Mas Kalau Menggunakan Kacamata Hukum Agama Yang Dilakukan Habib Rizik Dengan Front Pembela Islam Itu Benar Kenapa Dalam Tanda Petik Karena Negara Melakukan Pembiaran Kemaksiatan Melakukan Pembiaran Orang Perempuan Diperjual Belikan Melakukan Pembiaran Generasi Muda Dirusak Dengan Adanya Pil Kuklo Dan Narkoba Yang Disebarkan Di Tempat Diskoti Ini Kalau Berbicara Dengan Menggunakan Pendekatan Front Pembela Islam Tetapi Karena Kita Sebagai Warga Negara Bangsa Indonesia Yang Hidup Dalam Satu Negara Hukum Yang Diatur Oleh Undang Undang Dasar Tahun 1945 Dengan Turunan Undang Undangnya Maka Yang Dilakukan Habib Rizik Keliru Kalau Menggunakan Pendekatan Hukum Positif Yang Sedang Berlaku Di Negara Ini Jadi Lalu Pak Ansori Mana Yang Benar Tentu Yang Dilakukan Habib Rizik Itu Benar Karena Untuk Memberikan Respon Agak Keras Kepada Pemerintah Untuk Melakukan Tindakan Kepada Tindakan Yang Memperjual Belikan Orang Perempuan Di Diskotik Karena Untuk Memberikan Sok Terapi Kepada Pemerintah Untuk Segera Melakukan Tindakan Karena Di Tempat Diskotik Itu Diperjual Belikan Narkoba Yang Merusak Yang Sekali Lagi Mas Anggoro Saya Melihat Dari Kacamata Positif Apa Yang Dilakukan Habib Rizik Sihab Dengan Front Pembela Islam Itu Semata-mata Ingin Mengamankan Orang Perempuan Agar Tidak Diperjual Belikan Di Diskotik Beliau Punya Tujuan Agar Generasi Muda Bangsa Indonesia Ini Tidak Dirusa Oleh Narkoba Itu Kalau Menggunakan Kacamata Tetapi Kalau Menggunakan Kacamata Hukum Negara Hukum Positif Maka Yang Dilakukan Oleh Habib Rizik Sihab Dengan Front Pembela Islam Itu Keliru Tetapi Apa Yang Dilakukan Habib Rizik Pada Hakikatnya Itulah Menegakkan Namanya Amar Ma'ruf Naimungkar Tetapi Apa Yang Dilakukan Pemerintah Dengan Membubarkan FBI Juga Itu Berdasarkan Amar Ma'ruf Naimungkar Nah Mas Anggoro Apakah Ada Pendapat Ulama Yang Berada Di Tengah Tengah Ini Ada Pendapatnya Ulama Yang Di Tengah Tengah Siapa Pendapatnya Al Ma'ufur La' Kiai Haji Ma'imun Zuber Apa Pendapatnya Beliau Beliau Tidak Membenarkan Apa Yang Dilakukan Oleh Habib Rizik Sihab Dengan Front Pembela Islam Begitu Juga Beliau Tidak Menyalahkan Dengan Adanya Pembubaran FPI Bahmun Kiai Ma'imun Zuber Tidak Menyalahkan Pemerintah Begitu Juga Tidak Membenarkan Pemerintah Apa Yang Dilakukan Kiai Ma'imun Zuber Beliau Lebih Banyak Diam Dan Beliau Lebih Memilih Berdoa Beliau Berdoa Mudah-mudahan Pemimpin Di Negara Ini Selalu Diberikan Kekuatan Oleh Allah Untuk Memberikan Yang Terbaik Beliau Juga Berdoa Untuk Para Ulama Di Negara Ini Mudah-mudahan Selalu Diberikan Kekuatan Oleh Allah Untuk Membimbing Umatnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alih Jadi Mas Anggoro Kalau Jawabannya Kasar Misalkan Kalau Jawabannya Kasar Tentu Yang Dilakukan FPI Itu Salah Dan Keliru Karena Kacamatanya Adalah Kacamata Undang-undang Resmi Negara Ini Atau Yang Disebut dengan Hukum Positif Tetapi Kalau Kita Mau Berhusnudan Apa Yang Dilakukan Habib Rizik Beserta Dengan FBI Itu Pada Hakikatnya Semata-mata Ingin Memberikan Jaminan Keamanan Kepada Generasi Muda Terutama Kaum Perempuan Yang Diperjualbelikan Di Diskotik Kemudian Habib Rizik Juga Punya Tujuan Yang Baik Agar Narkoba Dan Semacamnya Tidak Dengan Mudah Diperjualbelikan Di Diskotik Yang Ada di Jakarta Termasuk Di Diskotik Diskotik Lain Di Seluruh Indonesia Jadi Begitu Mas Anggoro Jawaban Saya Tidak Menyalahkan Yang Dilakukan FBI Juga Tidak Membenarkan Tetapi Saya Memilih Menjelaskan Alasan Kedua Belah Pihak Apa Yang Dilakukan FBI Benar Secara Hukum Islam Tetapi Keliru Menurut Hukum Positif Negara Tetapi Saya Menjelaskan Hukum Positif Negara Bahwa Apa Yang Telah Dilakukan Negara Dengan Membuarkan FBI Itu Benar Karena Negara Ini Bukan Negara Agama Apalagi Negara Islam Bukan Tetapi Negara Ini Adalah Negara Hukum Semua Orang Semua Agama Semua Ormas Diperlakukan Sama Dihadapan Hukum Begitu Mas Anggoro Dan Teman-teman Yang Bisa Saya Jawab Mungkin Yang Lain Saya Kembalikan Ke Mas Yogi Anggoro Apakah Dari Terima Kasi Karena Wuktunya Sudah 20.21 Sesi Diskusi Kali Ini Saya Tutup Selanjutnya Saya Membacakan Kesimpulan Kesimpulan Yang Bisa Saya Tangkap Dari Diskusi Kita Pada Malam Hari Ini Dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun Dan Beberapa Surah Yang Tadi Sebagai Pembanding Dari Surah Al-Kafirun Yaitu Allah Mengajarkan Kita Untuk Tidak Berfikir Dan Tidak Memiliki Cara Pandang Yang Sempit Mengenai Agama Ayat-ayat Tersebut Juga Digunakan Untuk Saling Menghormati Satu Sama Lain Seperti Itu Terima Kasih Ustaz Zainal Ansuari Selanjutnya Yaitu Sesi Penyerahan Sertifikat Kepada Ustaz Zainal Saya Pandu Ustaz Ya Engga Satu Dua Tiga Selanjutnya Yaitu Sesi Doa Mari kita Tutup Diskusi Kita Pada Malam Hari Ini Semoga Ilmu Yang Telah Disalukan Oleh Ustaz Zainal Ansuari Pada Malam Hari Ini Bisa Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Alhamdulillah Mengucap Alhamdulillah Barang-barang Saja Alhamdulillah 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 Baik lima Baik lima Halo teman-teman Sebelum Sebelum Ditutup Kita Biasakan Kalau Belajar Di akhir Kita Belajar Kita Baca Al-Fatihah Tiga Kali Tujuannya Apa Kita Doakan Semua Orang Tua Kita Kakek Nenek Kita Yang Masih Hidup Mudah-mudahan Selalu Diberikan Kesehatan Dan Keberkahan Umur Orang Tua Kita Kakek Nenek Dan Buyut Kita Yang Telah Meninggal Dunia Mudah-mudahan Diberikan Tempat Yang Terbaik Di Sisi Allah Guru-guru Kita Yang Masih Hidup Mudah-mudahan Selalu Mendapatkan Bimbingan Dari Allah Mereka Yang Telah Tiada Mudah-mudahan Diberikan Tempat Yang Terbaik Di Sisi Allah Kita Bacakan Fatihah Tiga Kaling Untuk Mereka Semua Khusus Kepada Kedua Orang Tua Kita Yang Masih Hidup Atau Telah Tiada Al-Fatiha Al-Fatiha Terima kasih Mohon maaf Teman-teman Kalau terlambat Tidak ada materinya Terima kasih Mudah-mudahan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya ucapkan terima kasih Atas hatianya Dan mohon maaf Atas segala kekurangan Dan kesalahan Secara Selama Zoom ini Langsung Akhirun kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa